Gugat Holy Wings 35,5 triliun rupiah, Aliansi Pemuda Nusantara, uangnya untuk bangun rumah ibadah seluruh umat beragama. Gugatan terhadap Holy Wings kembali terjadi. Kayaknya, gugatan datang dari Organisasi Kepemudaan Islam dan Kristen, Aliansi Pemuda Nusantara, sebesar 35,5 triliun rupiah. Aliansi Pemuda Nusantara menggugat perusahaan yang menaungi Operasional Holy Wings PT. Aneka Bintang Gading Kepengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang mana uang tersebut akan kami pergunakan untuk membangun rumah ibadah seluruh umat beragama di Indonesia, kata Ketua Umum Aliansi Pemuda Nusantara, Pangeran Negara, Jumat 1 Juli 2022. Pangeran menjelaskan, dugaan pernistaan agama yang dilakukan Holy Wings merupakan kasus pertama di Indonesia yang memiliki nilai keuntungan atau komersil. Akibat pernistaan agama tersebut, Pangeran menegaskan, Holy Wings harus mempertanggungjawabkan secara material di hadapan hukum. Pangeran menyebutkan, umat Islam dan Kristen mengalami kerugian akibat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Holy Wings. Sehingga, Aliansi Pemuda Nusantara mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action. Selain material, Pangeran menyebutkan, perbuatan Holy Wings menimbulkan kerugian imaterial. Sehingga, dugaan tindakan pidana tidak hanya dituduhkan kepada enam karyawan yang telah berstatus tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi, kami juga meminta pihak manajemen dalam hal ini juga para pemegang saham untuk bertanggung jawab juga, tutur Pangeran. Pangeran mengungkapkan, enam karyawan Holy Wings yang menjadi tersangka merupakan korban sebagai sikap lepas tanggung jawab manajemen perusahaan. Hal ini, menurut Pangeran, pihak manajemen Holy Wings harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena menodai dan menistakan umat Islam dan Kristen. Dua orang bernama Muhammad, yakni Muhammad Faisal dan Muhammad Cusni Mubarak, melayangkan gugatan terhadap Holy Wings Group secara perdata dengan nilai gugatan 100 miliar ke pengadilan negeri Tanggerang, Kamis 30 Juni 2022. Para penggugat itu didampingi oleh kuasa hukum dari Advokat Cinta Tanah Air dan juga Himpunan Advokat Muda Indonesia. Jurubicara Akta, Hendra Samaran Toko, menyampaikan gugatan tersebut di latar belakangi kasus promosi minuman keras gratis bagi para pengunjung yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Menyikapi promosi miras gratis bagi nama pengunjung Muhammad dan Maria yang dilakukan oleh Holy Wings Indonesia, sebuah brand dagang milik PT ABG yang secara terang-terangan telah melecehkan dan menghina para penyandang nama Muhammad, yang identik dengan nama Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SWT, manusia sempurna dan tanpa ada cacat celanya, serta pokok-pokok ajaran Islam yang mengharamkan miras, kata Hendra Sam saat dihubungi Jumat 1 Juli 2022. Menurutnya, manajemen Holy Wings diduga telah melakukan kelalaian serta tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan mengeluarkan promosi miras gratis tersebut. Hal itulah, kata Hendra Sam, membuat pihaknya ingin majelis hakim memeriksa perkara tersebut, hingga mengabulkan tuntutan kerugian imateril sebesar 100 miliar rupiah. Mengabulkan tuntutan kerugian imateril sebesar 100 miliar atas penghinaan terhadap para penggugat selaku penyandang nama Muhammad, yang dilakukan oleh para tergugat, tuturnya. Nantinya, uang tuntutan tersebut akan diseluruhkan sebagai jakat hingga sodakah ke Badan Amil Jakat Nasional atau Basnas. Lebih lanjut, Hendra Sam mengatakan pihaknya juga menuntut para tergugat untuk meminta maaf di hadapan publik. Hal itu dilakukan dengan disiarkan 3 saluran TV nasional, dan dimuat di 3 harian selama 7 hari berturut-turut. Para penggugat selaku penyandang nama Muhammad, umat muslim, dan masyarakat Indonesia di muka pengadilan dan di hadapan publik yang dimuat di 3 saluran TV nasional dan 3 media catak nasional selama 7 hari berturut-turut sejak perkara ini diputuskan oleh pengadilan negeri Tanggrang. Terima kasih telah menonton!